Oke, saya masukkan semua aja ya. Oke, di sini saya akan menambahkan, ini ada setengah senok teh dari vanila bubuk. Yang terakhir, saya akan menambahkan di sini tadi parade karnaval yang ada di Trans Studio Bandung. Seru banget kan? Meriah. Nah, di belakang sana bisa dilihat, ada juga yang sedang naik wahana pemisah ya. Pokoknya seru. Habis masak, saya mau naik wahana yang di belakang. Oke, kalau gitu. Sekarang saya akan membuat muda yang spesial untuk Anda di rumah pagi hari ini. Dan sot yang spesial juga untuk Trans Studio yang di Bandung. Yang pertama, di sini ada delapan butir telur. Kita pakai utuh aja, putih dan kuningnya. Kita mau tambahkan dengan, saya ada gula halus. Gula halus ini kita gunakan 200 gram. Oke, kemudian di sini saya juga mempunyai satu senok makan. Ini ada TBM, saya mau gunakan yang cake emulsifier. Kurang lebih satu senok makan. Nah, sekarang kita mulai kocok. Ini kecepatan rendah dulu ya, jangan terlalu tinggi. Kemudian di sini saya gunakan ada tepung terigu. Ini 200 gram. Dicampur dengan susu bubuk. Ya, 25 gram. Kemudian ini bisa kita masukkan. Hati-hati ya, sedikit demi sedikit. Oke, saya masukkan semua aja ya. Oke, di sini saya akan menambahkan. Ini ada setengah senok teh dari vanila bubuk. Yang terakhir, saya akan menambahkan. Ini margarin ya, atau mentega yang sudah saya cairkan. Oke, ini kurang lebih 100 gram saja. Oke, taruh situ dulu. Untuk misternya, sudah kita habiskan. Nanti kan. Kemudian, nah ini tadi ya, margarin cair. Wow. Oke. Ini sudah nampaknya. Sudah tercampur rata. Untuk sponge cake. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Saya mempunyai loyang. Ini ukurannya 24 x 24 cm. Oke. Sebelum saya mau tuangkan adonan ke dalam loyang saya ini. Kita panaskan oven dulu. Saya gunakan oven api atas-bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Waktunya kita ke 25 dulu ya. Kita biarkan sampai ovennya panas. Sekarang. Nah, ini dia. Untuk adonan sponge cake-nya, saya masukkan. Nah, sekarang adonan sponge cake-nya siap akan saya panggang. Hop. Sudah panas, kita masukkan. Kita tunggu aja ya. Ini kurang lebih 20 sampai 25 menit. Nah, 25 menit sudah berlalu ya. Sudah kita panggang untuk sponge cake-nya sekarang. Wah. Sudah kelihatan. Sudah matang. Kita dinginkan dulu. Dan ini saya mau tunggu sampai benar-benar dingin ya. Nah, ini dia pimpin saya. Sudah benar-benar dingin. Oke. Kita mau balikkan dulu. Oke. Sudah rata sekarang. Kita mau potong dulu. Belah dua dulu. Oke. Kemudian. Ini kita potong dulu. Untuk slime blueberry-nya. Oke. Saya mau tambahkan di tengah. Kemudian kita tutup lagi. Saya mau ambil. Saya mau ambil dulu untuk whiteboard-nya. Oke. Dia bentuknya elastis ya. Ini seperti adonan. Saya mau gunakan di sini pewarna yang kuning tua. Nah. Kuning tua. Kita tambahkan. Ini seperti ini. Kemudian kita mulai campur. Nah, pemirsa. Nah, nih. Sambil saya mencampurkan pewarna ya. Di dalam pondan ini. Sampai tercampur rata. Kemudian kita mau tutupkan di atas. Seperti ini. Nah.